Bapak Osko, adanya kefikiran Kakak Burial di Tuskona di Semarang tidak lepas dari memang prakasa dari Bapak Osko sendiri namun bagaimana ke depannya perlimbangan pertimbangan Bapak Osko dan rancangan-rancangan Bapak Osko mengenai masa depan kefikiran Kakak Burial ini Terima kasih Romo Sampo selama ini apakah Romo merasakan ada manfaatnya ada efek baiknya bagi mereka? Ya, sejauh yang saya terima reaksi dari emak mereka selalu merasa bersapa dengan kefikiran Kakak Burial karena ada mau masuk ke apa ya sudah ada itu tidak bisa lalu hanya masuk ke kakak Burial dan jumlahnya semakin banyak ya ingin bernahun di bawah kofi kepan ini ya, ya, bertanya pada saya apakah saya termasuk Bapak Mami termasuk posisi inilah Romo yang punya salah satu pemprihatinan atau pemikiran ke depan bagi kofi kepan kategori ini bahwa kalau kita mulai membuka diri untuk pendampingan untuk pelayanan dan pencarian maka semakin banyak kelompok-kelompok yang akan bermunculan sehingga tidak ada kelompok-kelompok yang tersembunyi lagi dan tentu saja ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang semakin serius semakin banyak memang sampai sekarang ini kita masih sangat terbatas dengan SDM kita sampai sekarang masih satu yaitu Romo Santo sendiri yang harus menangani sekian banyak kelompok kategorial ini pasti bisa powogen tahu ya powogen ya istilahnya kebanyakan tanggung jawab ya maka ke depan saya memikirkan mungkin baik juga suatu saat nanti kalau kita sudah mempunyai tenaga untuk menambah pikir kategorial misalnya yang sekarang ini sangat sangat potensial untuk mendapatkan pendampingan khusus adalah komunitas kaum religius ya Romo Buda Suster Religius yang sekarang memang tergabung dalam kelompok ikrar yang masing-masing di pengku oleh kepikiran masing-masing namun kiranya ini pun juga bisa mendapatkan salah satu kelompok binaan pendampingan dari kepikiran kategori di Kusupan Agung Semarang itu jumlahnya banyak sekali ada sekitar 78 tarikat yang anggotanya tinggal di Kusupan Agung Semarang ini baik yang besar yang mempunyai rumah karya besar di sini namun juga ada kelompok-kelompok kecil komentar kecil yang termasuk yang hanya belajar mempunyai biara untuk komentar student namun itu semua perlu mendapatkan sahabatan perempuan nah ini kalau ada fikir kategori yang khusus untuk mereka saya memikirkan bisa lebih tertata bisa lebih terdampingi dan sungguh-sungguh akhirnya tidak sendiri-sendiri artinya bisa menjadi salah satu pakipan yang semakin kuat semakin kokoh dan saling menumpang masih yang lain-lain yang belum banyak tersentuh ya entah itu berkaitan dengan soal seni soal perpolitikan, soal pendidikan meskipun tidak ada komisi-komisi yang menaungi namun tok kadang-kadang ini dibutuhkan terobosan-terobosan lain yang sifatnya lebih luas dan dalam hal ini para pikir selain teritorial pikir kategori mempunyai kemenangan yang sangat luar biasa dalam hal ini mempunyai kemenangan yang lebih dibandingkan Ketua Putra Komisi dalam hal ini karena mempunyai apa ya istilahnya itu kemenangan langsung untuk memutuskan berkaitan dengan keputusan atau kebijakan-kebijakan pasral untuk mereka maka ke depan pasti ini akan kita kembangkan dengan segala macam konsekuensinya baik termasuk SDN-nya menambah personil untuk menjadi pikir kategorial untuk kelompok-kelompok tertentu maupun juga dengan penganggaraan supaya ada kegiatan-kegiatan yang semakin tertata untuk mereka semua akhirnya ya semua kita pulangkan pada kepentingan umat kita sendiri inilah yang akan kita coba kembangkan mungkin nanti ada banyak usulan dari panjir dengan semua dari kelompok-kelompok kategorial yang ada bersama-kelompok pikir nanti kita runggu bersama untuk kita godok bahkan sebentar lagi baru kali ini akan kita lakukan pemikiran kategorial akan mengadakan TEPAS sendiri mudah-mudahan TEPAS yang akan dilakukan pada bulan November nanti itu bisa menjadi kesempatan yang bagus sekali untuk memikirkan lebih jauh menggodok lebih jauh apa yang kita butuhkan apa yang kita perlukan dan apa yang akan kita lakukan untuk penggunaan kelompok-kelompok ini ini salah satu hal yang sangat bagus dan positif dan memang ini pasti merupakan sesuatu yang baru untuk kita, kita sedang mencari format, mencari bentuk dan saya yakin dalam perjalanan kita ke depan semakin akan mapan bentuk ini begitu dong tetap selamat menikmati allez